yo halo guys balik lagi bersama dengan saya Izo Oke jadi pada video kali ini saya bakal nge-review hero atau pirate takanome par terkuat yang pada zamannya yaitu adalah si Mihawk coy ini si Mihawk bakal meta di OPG ya guys menurut gua karena dulu ini 3 mountain rebellion juga meta walaupun nanti meta juga bakal ganti ya gitulah setiap hero pasti metanya bakal berubah-berubah cuy pasti ya setiap bulan gitu meta bakal berubah jadi nanti kalau ada spain diamond sih gua saran kalian untuk beli Mihawk coy terserah kalian sih boleh beli apa enggak tapi kalau gua sih kayaknya beli nanti tergantung nanti yang keluar heronya apa duluan ya kalau Fujitora duluan gua bakal Fujitora gitu Cuy atau lawit ya dan kita langsung aja ke pirate ya itu ini takanome atau Mihawk ya guys Mihawk baca nih gimana Mihawk atau Mihawk gitu Cuy ini adalah hero andalan gua dulu baik nih gua favorit banget ya Mihawk karena tampilannya keren bawa pedang gitu peningkat nomor satu di dunia cuy di dunia One Piece ya karena ini skillnya nggak ngotak jadi gua suka juga ini dia adalah hero segala kondisi jadi dia buat bishan bisa banget adventure bisa banget arena bisa banget eh manjat pohon bisa Wah gigi parah Cuy pokoknya karena nih Mihawk ini terkenal dengan damai nggak ngotak dan bisa setun Cuy tapi yang paling terkenalnya karena damai nggak ngotaknya sih Cuyam pokoknya sakit banget ya Cuy kalau ada dia ini pasti langsung rata musuh Cuy pada zamannya ya NL aja lewat S lewat Cuy ini damai paling sakit ya dulu si Mihawk pada zamannya Cuy Oke kita bahas dari skill ultimate-nya ini aja skill timnya udah bagus parah dia menembakkan musuh atau menembakkan gitu atau menyerang kok menembakkan sih menyerang dengan pedang lalu dia bisa demiknya pokoknya nggak ngotak cuy untuk semua musuh di barisan depan cuy gila udah semua musuh di barisan depan ini gila GG parah cuy skill ultimate-nya ya dan ini ada single damage sebanyak magical attack sebanyak 1.800 sakit parah cuy Oke kita lanjut ke skill yang kedua ini ada ada magical attack juga dan ini skill 26 menurutku yang super GG parah karena skill 2-nya ini udah kayak ultimate-nya dia Cuy karena dia bisa nyerang semua musuh plus ngasih stun Cuy gila jadi stun ke semua musuh Cuy gila parah sini udah kayak buah angkok tapi bedanya ini damai nya nggak ngotak cuy karena sakit parah juga ya ya walaupun demiknya ini cuma 4000 setengahnya dari ultimate-nya tapi tetap nggak ngotak cuy tetap nggak ngotak ya karena udah ada stun pokoknya mantep lah Oke kita lanjut dari skill yang ketiga ada blad of spirit ya blad spirit nggak ada ofnya aja oke mengendalikan dragblad untuk menyerang pasukan penembak musuh memberikan physical damage Oh kalau ini physical damage cuy kan di skill 1 magical damage kalau skill 2 juga nih MSK skill 3-nya ini physical attack jadi bisa dibilang mehok ini campuran ya ada physical attack sama physical attack cuy bagus juga lumayan lumayan lalu disini ada meningkatkan damaknya sebesar 4.700 memberikan physical damage pada musuh dan menguras energi nah ini tuh ini menguras energi di game Ocean Rebellion atau OPG ini bisa dibilang bagus banget ya Cuy karena ini juga bisa dibilang cepet-cepetan ngeluarin ultimate jadi kalau ultimate-nya terkuras jadi eh musuh untuk meluarin ultimate itu bisa dibilang lambat ya oke gitu ya pokoknya gitu mantap cuy skill 123 ini damage-damek-damek semua dan kita lanjut ke skill yang keempat ada Sword Master ya penekar nomor pedang satu di dunia oke di sini bisa meningkatkan attack speed nah ini dia cuy udah juga demiknya sakit attack speednya pun kencang ya guys lalu demiknya juga meningkat sebanyak ini ada tertulis di sini lalu bisa juga meningkatkan critical rate nah ini cuy speed kencang damak nggak ngotak critical rate nya nambah damak nambah gitu cuy ini bakal jadi mata sih kalau menurut gua ya nanti kalau eh Fujitora enggak itu dulu juga keluar ya karena si Mihock si Mihock ini juga punya counter yaitu counternya adalah si ini cuy Mihock bakal nangis atau kalah kalau ketemu hero satu ini cuy eh namanya mana nih bentar nah ini cuy Fujitora cuy Hero yang dibenci bihock cuy gig ini aduh udah gimana cuy karena dia ada skill yang membuat bihock ini kalau nggak salah refleksion ya cuy bentar nah ini ada graffiti reflection jadi kalau Mihock kan damak Mihock kan damaknya nggak ngotak nah si Fujitora ini dia bisa memantulkan damak cuy bentar gua baca dulu untuk tim ya jadi Mihock kan ke semua tim dia nyerang jadi Mihock damaknya nggak ngotak itu balik ke dirinya sendiri cuy jadi damaknya mahan tuh ya jadi Mihock apapun ngepantul ke dirinya sendiri cuy tapi bisa dibilang okon Fujitora ini bukan counter Mihock sih tapi juga counter banyak hero cuy mungkin bisa dibilang es pokoknya damak damak nggak ngotak tuh Fujitora bisa counter karena ada graffiti Reflex cuy gitu ya wah ini juta remang emang gila sih dari reflectionnya kalau di level 97 ini emang refleksinya 69 tapi kalau di level mungkin 40 50 60 70 mungkin 50 50 40 persen tapi tetap sakit sih refleksinya ini Fujitora ini memang nggak ngotak cuy gua aja dulu pengguna Mihock tetap sakit parah ya tapi tenang aja cuy kalau misalnya kalian punya Mihock tapi ke counter sama musuh pakai Fujitora kalian tenang aja kalian counter balik pakai Fujitora cuy itu dia dulu itu combo paling harem itu ya Fujitora digabungin sama Mihock itu udah dua mantap parah ya lu ada buah hangkok wajib lau sama satunya lagi itu aja gua lupa lupa dulu formasi lima itu yang bakal meta Fujitora lalu buah hangkok lau lalu ada Mihock lalu ada Trafalgar lau itu lima formasi gua dulu guys yang sangat-sangat memantai arena ya dulu gua bisa 2 rank 20 30 gitu ya lumayan lah ya kali gua nggak bisa bisa ring lima ring 10 besar tuh soalnya lawannya aja sultan cuy orang-orang yang tolap soalnya gua kan bisa dibilang free player jadi ya free player ya set sebaik-baiknya free player mungkin 10 besar 20 persatunya kalau dia udah bisa lima besar diwa gigi parah semungkin free kalau bisa lima besar dia mungkin ketemu sultan yang bisa dibilang nggak niat main kayak gitu Coy dan itu ya untuk review Oh gua gua belum ada review mihock cuy oke gua bakal review mihocknya disini review mihock review mihock Oke kita bakal pakai ri mihocknya mana nih nah kita bakal pakai barangan sama silau ya cuy biar ada itunya supportnya karena lau ini adalah support yang mantap cuy Oke kita bakal lihat sini mihocknya ini juga bisa dibilang cepet parah cuy soalnya kena musuh sering energinya pun juga cepet banget kayaknya wadah ini cuy yang bisa ngurangin energi cuy oke hadarannya nggak bisa cuy sih 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 ini bahkan mihock kalau solo V squad ini pun mampu cuy mampu parah ya oke menang menang sih menang 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 tuh aku ini memang menyusahkan juga udah ngeluarin siluet apinya tapi aku ini seleksi menurut gua oke sering oke kasih paham cuy kasih paham bahwa ih mihocknya mati cuy ini dia karena dia nih mihock mati karena damage reflection dari si aku ini ya cuy oh ya gue juga baru ingat ternyata aku ini juga juga punya damage reflection jadi kalau kan misalnya tuh si mihock tuh nyawanya full ya tapi dia tuh mati karena damage reflection jadi counter mihock adalah damage reflection cuy anjir ini kalau ya tapi kalian lihat ini damage mihock emang sakit parah bahkan lau yang udah awak kening yang udah bisa dibilang matahari sani lima negos itu sebutnya gitu ya lebih tinggi dari matahari aja ini Ami akainu ini kalau nggak disalah bisa itu ciri refleksinya bentar-bentara gitu cuy kontra kainu ya refleksion cuy le kontra kainu mana yang memberikan damage sebanyak untuk mengurangi jumlah maksapai musuh cuy oh ternyata bukan refleksion cuy jadi si akainu atau lava dog ini dia mengurangi jumlah Max sampai musuh 98% cuy pantes mati oke cuy maaf banget jadi gua lupa skill akainu karena gua nggak pernah pakai akainu ya atau bisa dibilang jarang parah atau jarang banget ya jarang parah cuy oke lalu ada juga menyerap damai yang diterima 98% berdua-berdua kainu emang mantap juga udah modal tinggi tapi tetap nggak lupa pakai cuy oke cuy ini ah ternyata bukan kira-kira love demik refleksion tapi karena jumlah Max sampai musuh cuy itu dia ya oke semuanya itu aja untuk sekian demik Mihawk dengan ini hero bakal meta ya cuman nanti counternya itu hero-hero yang ya gitulah demik refleksion sama mungkin Max sampai musuh tapi tetap bagus kok Mihawk buat bisa berguna adventure pun juga berguna banget dan oke guys enggak pokoknya kalau kalian beli Mihawk ini nggak nyesel deh oke jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe share 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 share